Intro Selamat datang di zona integritas wilayah bebas dari korupsi, WBK Menuju wilayah birokrasi, bersih, melayani, WBBM, Kejaksaan Negeri Kepahya Pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi, atau WBK Menuju wilayah birokrasi, bersih, dan melayani, atau WBBM, Kejaksaan Negeri Kepahyang Di bawah kepemimpinan Ridwan Kadir SH Pada tahun 2022, berkomitmen untuk membangun dan mewujudkan Kejari Kepahyang Menjadi wilayah birokrasi, bersih, melayani, WBBM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ridwan Kadir, Kepala Kejaksaan Negeri Kepahyang Mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh tiap yang telah membantu Dan terima kasih juga kepada pimpinan yang telah memberi arahan dan petunjuk Sehingga pada tahun 2020, Kejaksaan Negeri Kepahyang Mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi, atau WBK Pada tahun 2022, kami bertekad meraih predikat wilayah birokrasi, bersih, dan melayani, WBBM Dengan moto, kerja cerdas, pelayanan prima, penuh integritas Wabillai topik, wabillai daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terdapat enam sasaran utama dalam perubahan zona integritas WBK Menuju WBBM Yang salah satunya melalui sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri Kepahyang Seperti Area parkir motor tamu Area parkir mobil Parkir khusus dan jalur bagi penyandang disabilitas Serta fasilitas kursi roda Parkir perempuan Taman zona integritas Di masa new normal seperti sekarang ini Kejaksaan Negeri Kepahyang juga menerapkan protokol kesehatan Dengan menyediakan Area mencuci tangan atau wastafel bagi pegawai kantor maupun tamu yang berkunjung Pengecekan suhu tubuh Dan wajib menggunakan masker selama berada di lingkungan Kejaksaan Negeri Kepahyang Dalam pelayanan terpadu satu pintu Tamu yang berkunjung diwajibkan mengisi buku tamu secara digital Yang dibantu petugas PTSP Kejaksaan Negeri Kepahyang Dan juga menyediakan safety box untuk memasukkan handphone bagi tamu yang berkunjung ke dalam safety box oleh tamu sendiri Di dalam gedung Kejaksaan Negeri Kepahyang juga terdapat fasilitas seperti Ruang informasi Ruang informasi Ruang tunggu Area konsultasi Koordinasi CCTV Api sebanyak 28 titik Ruang klinik Ruang klinik Ruang ibu menyusui Ruang perpusakaan bagi pegawai Kejaksaan Negeri Kepahyang Papan pemerintahuan Papan kontrol digital Lock door access Lock door access Kantin Ruang pemeriksaan dan konsultasi pitsus Ruang diversi Ruang koordinasi tahap 2 Ruang barang bukti pidum atau pitsus dan rampasan Dalam melayani pelayanan tilang Kejaksaan Negeri Kepahyang Menyediakan ruang pelayanan tilang dan mesin PDC Yang bekerja sama dengan bank BRI Kejaksaan Negeri Kepahyang Memiliki ruang common center Yang digunakan sebagai media video conference Ruang rapat dan ruang sidang online Ruang paula atau pendopo Ruang tahanan Ruang tahanan wanita dan anak Pos pelayanan dukung Juga terdapat survei kepuasan masyarakat Yang dapat digunakan secara digital Kejaksaan Negeri Kepahyang Mempunyai program lantang Dalam mempermudah masyarakat Dalam pengambilan barang bukti tilang Sebagai pencegah penyebaran COVID-19 Fasilitas olahraga Area bermain anak Sola Alma Firo Taman Jalaga Kotak Pengaduan Masyarakat Kejaksaan Negeri Kepahyang Memiliki program pelayan bakti Pelayanan antar barang bukti Yang mana dengan program ini Masyarakat lebih mudah Dalam pengambilan barang bukti Tanpa harus datang langsung Ke kantor Kejaksaan Negeri Kepahyang Dalam program ini Kejaksaan Negeri Kepahyang Mempunyai mobil khusus Dalam proses pengantaran barang bukti Ke rumah masyarakat Kejaksaan Negeri Kepahyang Mempunyai program Jalaga Jaksa Melayani Warga Yang mana program ini bertujuan Agar masyarakat Tengah terluasa berkonsultasi Mengenai permasalahan hukum Yang dihadapi Sehingga Menjadikan Jaksa Sebagai sahabat masyarakat Juga memiliki program Layanan aksi Pelayanan antar jemput anak saksi Layanan ini Ditujukan untuk memberikan Pelayanan kepada saksi-saksi Yang masih berusia anak Agar mau hadir di persidangan Petugas beserta Jaksa Yang menangani perkara Menuju rumah saksi anak Untuk menjemput anak saksi Dan orang tuanya Kemudian Akan diantar Dan didampingi Menuju pengadilan Dan setelah selesai sidang Petugas Kejaksaan Negeri Kepahyang Akan mengantarkan kembali Saksi anak dan orang tuanya Kembali ke rumah Kejaksaan Negeri Kepahyang Juga memiliki aplikasi Siterat Sistem Informasi Terpadu Kejaksaan Negeri Kepahyang Yang bisa didownload Melalui aplikasi Playstore Di dalam aplikasi Siterang Terdapat fitur Website Kejaksaan Negeri Kepahyang Jaksa Menyapa Jaga Desa JPN Jaksa Pengacaran Negara Jalaga Jaksa Melayani Warga Perpanjangan Penahanan Lantang Pelayanan Antar Tilak Pelayan Bakti Pelayanan Antar Barang Bukti E Besuk Tahanan Surat Keterangan Tindak Pidana Lain Laporan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi E Survei Dan Berita Tentang Kejaksaan Negeri Kepahyang Sebagai keterbukaan informasi kepada publik Kejaksaan Negeri Kepahyang Juga aktif di dalam media sosial Seperti Facebook, Instagram, dan Youtube Setiap kegiatan Baik itu tindak pidana umum, tindak pidana khusus Perdata dan tata usaha Dan intelijen di-share ke media sosial Demikian sarana dan prasarana yang terdapat di Kejaksaan Negeri Kepahyang Dalam mendukung Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi atau WBK Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM Kejaksaan Negeri Kepahyang Salam dan terima kasih Kejaksaan Negeri Kepahyang Kerja Cerdas Pelayanan Prima Penuh Integritas Pengang majoritas Pelayanan Repub familias Peruvias Peruvias Pembangunan Peruvias Peruvias Terima kasih.